Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Di video saya kali ini saya akan berbagi tutor ya Bagaimana cara menampilkan Aplikasi favorit kamu Atau aplikasi yang sering kamu gunakan Muncul di sini Nah di bagian sini Ataupun juga bisa di status bar sini teman-teman Sampai di sini Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dulu ya Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya berikutnya Oke Menampilkan aplikasi favorit kamu Di bagian status bar Ataupun di bagian layar kunci Di sini kita memerlukan Aplikasi tambahan teman-teman Jadi kita buka dulu playstore nya Kita cari di bagian pencarian Di sini bar launcher Kayak gini ya teman-teman Kita klik saja Nah ini aplikasi yang paling atas ini Ini kita klik dan kita install dulu ya Karena sudah di install Kita tinggal buka saja Nah tampilannya seperti ini teman-teman Jadi ini ada gambar tambah ini Kita klik di sini Nah di sini kita tinggal tambahkan saja Aplikasi apa yang akan kita tampilkan di bagian status bar Sumbama Facebook kita tambahkan ya Terus kita klik tambah lagi Kita tambahkan lagi Chrome ya Kita tambahkan lagi Yang sering saya gunakan Nah ini teman-teman Nah ini semur kita tambahkan Kita tambahkan lagi Star Maker Placing saja Nah ini teman-teman Nah ini sudah Ada 5 aplikasi Yang sudah saya tambahkan Kita tambahkan lagi teman-teman WhatsApp tadi sudah ya Oh WhatsApp belum Nah ini ya Ini sudah 6 Kita lihat Nah di sini kan masih mati teman-teman Ini kita nyalakan Nah sudah kita tutup Kita tutup HPnya Dan kita buka Nah ini sudah muncul Kita cek di bagian status bar Nah ini sudah muncul Ya Ini kan backgroundnya masih putih ya teman-teman Bisa kalian setting Backgroundnya ya Di bagian sini Titik 3 ini Setting Nah background color Nah di sini kalian pilih dark Dia akan backgroundnya berganti warna hitam teman-teman Kita lihat ya Nah ini kan Jadi lebih mudah untuk mengaksesnya Kalau kalian sering menggunakan aplikasi-aplikasi Favorit kalian Jadi kalian tinggal buka aja kayak gini Nah Ataupun kayak gini Kita tinggal buka Bisa kan Sudah gitu aja video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini Supaya teman-teman tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya berikutnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya